Intro Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Dimana di awal tahun 2023 Kami bisa berdiri Kami masih bisa melakukan yang terbaik hari ini Itu semua karena kemurahan Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan Kami bersyukur Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami Karena semua ini pasti mendatangkan kebaikan buat kami Terima kasih Bapak kalau sebentar Hambamu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Kurabi berlidah hambamu Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin Silahkan menunjuk Shalom semuanya Wah hari ini serba Percaya beberapa hari lagi Kita akan merayakan Chinese New Year ya Kita percaya bahwa hari-hari ini Kalau saudara dengar kesaksian hidup seperti ini Buat kita lebih kaget Hari ini judul kotba saya Apa alasan yang membuat saudara dan saya bertahan Secara akal kalau saya kenal Bu Desi ini sudah mulai tahun 2018 ya Waktu hidupnya drop, jatuh, terpuruk Dia cari saya Dan saya cuma nasihati dia tetap kuat Walaupun tidak mudah loh saudara Satu tempat sama orang yang nyangkiti hati itu Waduh ya Apalagi itu karyawan yang sudah berapa tahun? 18 tahun dikerja Itu tidak mudah Untuk mau bertahan Kalau saudara lihat kehidupan yang dia alami Tadi sempat di pesawat kita ngobrol Dari minus saudara Hari ini Tuhan berkati dia lipat-lipat Dia diberkati Tuhan Waktu saya tanya Bang Aset-aset yang atas nama suaminya Semuanya jatuh ke tangan dia Dan hari ini kerjaan dia juga diberkati luar biasa Dari keadaan yang rasanya mau bertahan 3 bulan saja Tidak mungkin Tapi makanya ikut Tuhan itu Tidak usah mikirnya terlalu panjang Mikirnya lebih dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan Mikirnya saja tiap hari berjalan dengan kemurahan Tuhan itu bagaimana? Kalau burung di udara lebih-lebih saudara warna Pemeliharaan Tuhan itu pasti buat saudara dan saya Amin Saya kemarin Ada kejadian yang lucu Kemurahan Tuhan itu lucu Waktu saya pulang kemarin dari Amerika Karena anak-anak saya masih pulangnya minggu depan Masih ada urusan yang harus dia selesai Saya harus pulang Karena saya juga harus nanti Janis New Year saya harus ke rumah bertumah Saya bilang mama pulang aja dulu Tidak apa-apa Nah saya ini kan orangnya gampang tidur Di ruang tunggu Saya pikir ya sudah lah sebentar lagi Saya mau tunggu disini aja Saya bisa ketiduran saudara Saya benar-benar tidur Dan luar biasanya Tiba-tiba pada waktu pesawat itu Ada panggilan untuk boarding Saya itu ada kayak yang bangun di saya Dalam hati saya Kalau saya tidak bangun Ditinggal itu pasti Mana tahu ini penumpang pesawatnya siapa Tidak mungkin yang namanya pramugarinya bangun Setelah 12 malam Itu jamnya orang tidur Bisa-bisa saya Kalau tidak dibanguni Tuhan Bangunnya mungkin jam 6 subuh Saya kalau tidur jujur Saya itu tidurnya langsung panjang Langsung bangun pagi Saya tidak pernah bangun-bangun Itu tidur saya Jadi benar-benar panjang Saya bilang ini Tuhan itu luar biasa Dan yang luar biasa Waktu saya turun dari pesawat Sebelum saya mulai kubur Dari pesawat sampai Surabaya Tuhan itu bilang gini Baca Masmur 20 Ayat 4 sampai 5 Waktu saya dalam pesawat Saya bilang gini Bentar saya baca Saya baca Waktu saya mau siap-siap turun Sambil buka ayat Yuk kita nampilin ayat ini Saya kaget Tuhan kasih ampau buat saya Tuhan kasih firman Makanya hari ini Yang dapet ampau itu dibaca Itu hatinya Tuhan Itu ampau lebih Dari ampaunya uang Itu hatinya Tuhan Buat saudara Ya Saya dapet ayat itu Ini sebelumnya Yang 4 Jadi 4 Ini mana ini Lihat ya Saya dapet ayat ini Saya kaget saudara Tuhan bilang gini Kiranya diingatnya Diingat tuh harganya besar Lihat ya Segala korban Persembahanmu Eli Buat aku Dan disukainya Nyanya Tuhan ya Korban bakaranmu Eli 5-nya yang bikin saya Paket 5-nya lihat Tuhan kasih saya ampau Saya bilang Tuhan terima kasih 5-nya ini Kiranya diberikannya Tuhan Kepadamu apa yang kau terendaki Dan dijadikannya lagi Tuhan Berhasil Apa yang kurancangkan Saya bilang Saya bilang yes Yes Hari ini kalau hidup dalam kemurahan Tuhan tuh seperti ini Saudara gak ngerti Walaupun kelihatannya 3 bulan Gak bisa bertahan hidup Apa yang saudara Apa yang saudara kehendaki Ayu 2-3 ayat 16 Kita baca terlebih dahulu Ayu 2-3 ayat 16 Setelah kita dengar firman ini Gak ada orang yang mau putus asa Gak ada orang yang mau depresi Gak ada pitan Kalau budesi ini Depresi Stres Hanya lihat Kemampuan bertahan Cuman 3 bulan Kira-kira dia lihat gak hari ini Hidupnya hanya diisi stres Stres Senyakanya Tuhan sudah punya solusi gak Buktinya sampai hari ini Diberkati Tuhan bukan hanya sekedar bertahan Dia diberkati Tuhan lipat Yang jahat tanpa disadari Walaupun dia melepaskan pengampunan Kira-kira upah dosa jalan gak Apa yang ditapur orang jahat jalan gak Siapa yang mau membalas kejahatannya Tiba-tiba anak meninggal Gak main-main loh saudara Hidup ini ngeri Ngeri Siapa yang berani nabur dosa hari-hari ini Itu muanya badai saudara Tapi saudara yang nabur berjucuran air mata Saudara pulang pasti bersorak-sorak Itu tadi Apa yang kau kehendakinya dibuat berhasil Walaupun melewati proses air mata Ya Ayub 23 et 19 yuk kita baca Allah telah membuat aku Siapa yang membuat putus asa? Allah Hari ini hidupmu putus asa Kalau memang itu kehendak Tuhan syukuri Allah telah membuat aku putus asa Yang maha kuasa telah membuat hatiku gemetar Siapa yang hari ini pada posisi sudah putus asa? Lihat masalah? Lihat musuh rasanya Tuhan Tapi ayub ini luar biasa Yuk kita lompat Ayub 42 E2 Apa yang membuat alasan kita bertahan Hari ini di tengah putus asa Rasa takutmu yang luar biasa Orang gemetar itu kayak naik jet coaster Tuhan Sudah lihat baik buruk lagi Baru saja saya terima watch up saudara Seminggu yang lalu dia kasih saya tambah sukan cinta Bu Saya mau kesaksian Penguliahnya luar biasa Bu Kelly Wow Saya bilang Dia cerita Tuhan ajaib Tiba-tiba Suami yang error limited edition Bisa pulang Saya cuma bilang Tetap jaga hati Tetap percaya Eh Kemarin Terima watch up dari dia Bu Ternyata PHP Pengharapan Palsu 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 Bu Saya melihat bukti yang lebih menyakitkan Dari yang sebelumnya Saya cuma berkata Cukup tenang Tidak usah panik Apa yang kau tangkap dari pelajaran ini Dengan pengharapan Palsu Bahkan keadaan Dibawa bukti yang lebih menyakitkan Itu berarti Tuhan sedang persiapan Next level Amin Amin Saudara Jangan kalau lihat keadaan Tentu tangan buat penguliah Jangan kalau lihat keadaan buruk Itu sudah nangkapnya negatif Berarti saudara sudah termakan Isunya iblis Kalau ada sesuatu yang negatif Saudara harus berdiri sebagai Pahlawan iman Di dalam Tuhan Saudara harus bilang gini Yes Semua yang buruk Itu akan membawa aku Terbalu tinggi Membawa aku ke next level Yang mengikuti aku Juga jelas next level Amin Saudara jangan bangga Jadi anak Tuhan Cuma kelasnya SD Terus SD Dan lulus lulus Kalau dibawa Tuhan Keadaan yang lebih buruk Itu berarti Tuhan tahu Saudara mampu Untuk next level Amin Dan ayo keempat dua Ini lihat Waktu ayo berkata Dia dibuat Tuhan putus asa Dan gemetan Tapi ayo keempat dua Ini Makanya alasan bertahan Itu karena saudara Dan saya tahu Siapa Tuhan saudara Hari ini Walaupun keadaan hidupmu Sepertinya sulit Untuk berat Tahan Saudara harus berkata Tuhan aku tahu Kepada siapa aku berharap Hanya Tuhan yang sanggup melakukan Segala sesuatu Dan tidak ada Rencanamu yang gagal Itu yang harus saudara pegang Kalau kita hari ini Mengalami keadaan buruk Saudara Stres depresi Berarti saudara Tidak tahu Siapa Tuhan saudara Kalau kita tahu Bahwa Tuhan Sanggup melakukan Segala sesuatu Di balik hal yang buruk Dan tidak ada Rencananya yang gagal Walaupun Engkau gagal Berkali-kali Tapi buat Tuhan Dia tidak pernah gagal Mau di PHP Kelihatannya gagal Mau lihat keadaan buruk Kelihatannya gagal Engkau usaha gagal Usaha lagi tetap sepi Tapi Tuhan tidak pernah gagal Di tengah keadaan Yang terburuk Dia tetap Tuhan yang sanggup Dan itu yang harus Saudara dan saya tahu Itu sebabnya Alasan kita bertahan Kalau orang tanya Kenapa kamu bertahan Suamimu sudah parah Suamimu sudah tidak cinta Kenapa kamu mesti bertahan Tetap jadi orang benar Sementara usaha ini Kalau kamu tidak Tipu-tipu dikit Kamu tidak akan cepat gaya Katakan Karena aku tahu Bahwa Tuhan yang aku sembah Itu sanggup melakukan Segala perkara Dan dia tidak punya Rencana yang gagal Yang terbaik Untuk hidupku Dan seisi rumahku Wow Kalau kita bisa punya Iman seperti itu Percayalah Surga dan malaikat Surga itu Kementar Dengan iman Iman itu Menarik kuasa Tuhan Jangan main-main Iman itu Magnet Kenapa kita Tidak lihat kuasa Tuhan Yang besar Karena tidak ada magnetnya Dilempar Fakta buruk Iya ya Duh malamnya Nasibku Tidak akan terjadi sesuatu Berikutnya Kita lihat Rasul Paulus Ya 2 Korintus 1 Ayat 8 Sampai 9 Kita baca Ya 2 Korintus 1 Ayat 8 Sampai 9 Ya Paulus berkata Sebab kami Mau saudara-saudara Supaya Kamu tahu Akan Penderitaan Yang kami alami Di Asia Kecil Beban yang ditanggungkan Atas kami Adalah Begitu Besar Begitu Berat Siapa yang hari ini Datang ke tempat ini Tuhan Saya punya beban yang Begitu besar Begitu berat Sampai Kami telah Putus Asa Juga Akan Hidup kami Lihat ya Berikutnya Yang ke sembilan Bahkan Kami Merasa Seolah-olah Kami telah Dijatuhi Hukuman Nanti Sampai Disitu Terus Lebih dahulu Buka Langsung Lihat Paulus ini Ngalami Keadaan Yang sudah Putus asa Yang Ngalami Bebannya Begitu Berat Ya Tapi Paulus Ini Lihat Filipi 1 Ayat 6 Saudara Harus Hari ini Alasan bertahan Selain Tau Ini Akan Hal Ini Aku Yakin Yakin Bukan Sekedar Yakin Yakin Yang Sebenuhnya Orang Hari-hari Ini Gak bisa Yakin Sama Tuhan Cuman Separuh Waktu Lihat Bunti Baik Yakin Tuhan Berkati Aku Tapi Waktu Lihat Tokus Sempi Ada Nggak Ya Tuhan Kira-kira Aku Bisa Bayar Hutang Ini Keadaan Paulus Sudah Sangat Putus Asa Bahkan Seolah-olah Sudah Dijati Hukuman Mati Ini Keadaan Yang Bener-bener Sulit Bebannya Berat Tapi Lihat Rasul Paulus Akan Hal Ini Aku Yakin Sepenuhnya Yaitu Ia Yang Memulai Pekerjaan Yang Baik Diantara Kamu Akan Meneruskannya Sampai Pada Akhirnya Pada Hari Kristus Yesus Buka Powerpoint Sayang Tiga Yuk Jadi alasan Yang membuat Kita bertahan Ya Apa yang Membuat Nah Ini Alasan Yang membuat Kita bertahan Hari ini Yang pertama Kita Yakin Sepenuhnya Akan Kuasa Tuhan Percayalah Kalau Tuhan Itu Hari ini Ketika saudara Bangkit Tuhan Aku gak Melihat fakta Aku cuman Yakin Sepenuhnya Kuasamu Itu Pasti Akan Membawa Aku Hidup Di dalam Kemenangan Itu Yang perlu Saudara Hari ini Punya Mental Pemenang Seperti itu Gak Boleh Yakin Dengan Utamu Yang Tambah Besar Gak Boleh Yakin Dengan Ulah Pelangkor Yang Hari Ini Menjadi Jadi Ya Tapi Kita Yakin Akan Kuasa Tuhan Yang Kedua Kita Tenang Bahwa Tuhan Yang Pemulai Akan Mengakhiri Dengan Baik Yang Ketiga Kita Sadar Jadi Kita Yakin Kita Tenang Kita Sadar Sesadar Sadarnya Bahwa Tuhan Yang Akan Meneruskan Karyanya Yang Besar Sampai Akhir Amin Jadi Kalau Kita Hari Ini Gak Punya Mental Tiga Hal Ini Kita Gak Gak Lihat Kemenangan Kita Akan Dikerjai Habis Sama Iblis Tapi Kalau Kita Hari Ini Yakin Tenang Sadar Bahwa Tuhan Itu Pasti Artinya Gini Kalau Proses Itu Dilanjutkan Berarti Bukan Kegagalan Tapi Tuhan Masih Terus Meneruskan Karyanya Yang Besar Dia Masih Terus Melanjutkan Dia Mau Karyanya Yang Besar Itu Terjadi Buat Setiap Kehidupan Saudara Dan Saya Bukan Tuhan Kurang Kerjaan Bukan Tuhan Dengan Gureng Mengijinkan Saudara Yang Sudah Puli Lihat Indah Indah Ternyata Di PHP Lebih Parah Tapi Percayalah Itu Berarti Dia Sedang Meneruskan Karyanya Yang Besar Sampai Akhir Yuk Kita Lihat Satu Persatu Tiga Pembahasan Kita Selesai Bagaimana Kita Yakin Sepenuhnya Akan Kuasa Tuhan Hari ini Ibu Ibu Saudara Tidak Usah Takut Hidup Yang Nyaman Selama 18 Tahun Hidup Pernikahan Yang Nyaman Siapa Yang Tahu Selama 18 Tahun Ternyata Suaminya Sudah Punya Anak 18 Tahun Jadi Waktu Suami Ketahuan Meninggal Anak Ini Sudah Usianya Sudah Hampir 18 Tahun Lihat Ya 18 Tahun Tidak Tau Apa-apa Ini Orang Yang Polos Bener-bener Polos Namanya Kok Rasanya Lu Orang Berbuat Dosa Makanya Saya Sering Ngomong Hati-hati Hati-hati Suami Suami Kadang-kadang Istri Memang Bodoh Tapi Apa Yang Ditabur Dosa Tiba-tiba Mati Lihat Kira-kira Istri Tahu Apa-apa Mungkin Saya Percaya Dia Dia Tidak Pernah Doakan Suaminya Tuhan Suamiku Tuhan Apa yang Dia Lakukan Karena Dia selama ini Suami yang Baik Pasti Doanya Tuhan Terima kasih Buat Suami yang Baik Padahal Sudah Punya Anak Selinggung Sama Sama Bawahannya Sendiri Tapi Doanya Apa Tuhan Terima kasih Buat Anogramu Suamiku Baik Aku Minta Diberi Aku Minta Diberi Aduh Tuhan Terima Kasih Aku Bersyukur Tidak Bersyukur Suami Suaminya Bu Eli Aduh Suamiku Bu Ternyata Lebih Parah Anaknya 18 Tahun Saudara Kita Semua Tidak Pernah Tau Beberapa Saat Yang Lalu Ada Seorang Ibu Juga Yang Whatsapp Saya Tiba Tiba Hidupnya Selama Ini Enak Nyaman Keluarga Bahagia Anak Anak Bahagia Semuanya Uang Berlimpah Tiba Tiba Suami Istri Ini Di Fonis Kanker Stadion Akhir 22 Coba Saudara Saudara Mau ngomong Apa Dari Happy Family Tiba Tiba Mulai Berubah Keluarga Suami Istri Mulai Nasihat Anak Anak Suatu Kali Papa Mama Pergi Kalian Harus Siap Kalian Harus Siap Karena Ini Sudah Stadion Empat Sewaktu Waktu Papa Dan Mama Bisa Pulang Ke Rumah Bapak Dan Kamu Harus Siap Kamu Akan Ikut Kuku Kamu Akan Ikut Abo Kamu Akan Dititip Secara Anda Ketega Ngomong Seperti Itu Tapi Ini Fakta Dan Dia Berkata Aku Harus Besarkan Hati Anak Anak Mampu Sewaktu Waktu Kita Berdua Pulang Rumah Bapak Anak Dua Ini Harus Siap Menerima Semua Fakta Ini Ada Yang Bisa Prediksi Makanya Hari Ini Yuk Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Harus Kuat Alasan Kita Bertahan Yuk Kita Lihat Masmur 136 Ayat 4 Sampai 5 Kita Baca Bagaimana Kalau Kita Yakin Saudara Bukan Bukan Hanya Sekedar Yakin Lihat Kuasa Tuhan Saya Ambil Ayat Pembanding Lihat Ya Kepada Dia Ini Saya Suka Kalau Ada Kata-kata Yang Seorang Diri Melakukan Keajaiban Keajaiban Yang Besar Bahwasannya Untuk Selamanya Kasih Setianya Kepada Dia Yang Menjadikan Langit Dengan Kebijaksanaan Bahwasannya Untuk Selamanya Kasih Setianya Hari ini Kalau Kita Yakin Dengan Buasa Tuhan Tuhan Lihat Power Pointnya Dibuka Nih Kira-kira Kalau Saudara Yakin Apa Yang Tuhan Kerjakan Dia Sendiri Dia Tidak Perlukan Saudara Putul Tuhan 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 Bertahan Hidup Dengan Suami Yang Tidak Pelihara Tuhan Tahu Tidak Apa Yang Harus Dia Lakukan Kalau Saudara Yakin Yakin Tuhan Tidak Ngerti Caranya Ya Apa Pokoknya Aku Yakin Dan ketika Saudara Yakin Saya Percaya Ini yang Menyatai Saudara Keajaiban Tuhan Yang Besar Kasih Setia Tuhan Selama Lamanya Saudara Jangan Anggap Renek Kasih Setia Kasih Setia Tuhan Tuh Belas Kasian Lihat Ya Lima Roti Jadi Lima Ribu Itu Karena Tuhan Belas Kasian Orang Buta Langsung Seketika Itu Karena Belas Kasian Lah Kalau Kita Hari Ini Yakin Aja Kita Tidak Tidak Pulang Dari Tempat Tidak Bisa Belas Kasian Tuhan Dia Mau Tolong Saudara Hanya Sekejap Seketika Sekonyong Saya Waktu Di Amerika Ini Hal Yang Sederhana Juga Saya Ini Suka Saya Kalau Suka Baju Saya Tiga Saya Simpen Kalau Suka Walaupun Murah Saya Tetap Simpen Saya Beli Kalau Bisa Tiga Saya Tiga Kalau Dicuci Cuci Kan Warnanya Kusum Saya Masih Punyak Cadangan Satu Kali Saya Punya Satu Celana Segini Saya Waktu Kebali Karena Sekarang Jadi Bu Gembala Tidak Berani Pakai Yang Mini Tapi Tidak Tidak Kepingin Cuma Pakainya Segini Saya Bili Tidak 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 Saya Pikir Terus Saya Beli Desember Saya Beli Desember Waktu Saya Beli Dimana Merek Apa Saya Tidak 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 Pikir Pas Waktu Ke Amerika Saya Cari Celana Itu Tuhan Saya Tidak Pengen Dapat Celana Itu Beli Dimana Saya cari dari toko satu Saya tahu bahwa ini celananya Tidak mahal, jadi saya tahu Toko-toko yang Sarah Saya cari di Sarah Terus di toko yang murah-murah Kok tidak ada Saya cari yang mirip-mirip Pokoknya mirip lah Tuhan Saya cuma punya satu Warnanya hitam Hari pertama, kedua Sampai tiap toko masuk Saya cari yang setipe itu tidak pernah Sampai kemarin Saya mau pulang H-1 Saya masuk ke toko Sarah Di tempatnya sale yang besar-besar Di big sale kira-kira Saya bilang gini Duh kalau ada ya celana saya Saya buka di tempatnya Sale-nya sudah sale habis-habisan Waktu saya jalan Pertama kali Mata saya tertuju sama celana Dan itu celana yang saya Cari harganya Cuma 19 dolar Saya foto loh celana itu Saya sampai bilang gini Aduh Tuhan Ini Dari awal Saya mikir celana ini Murah Paketnya enak Tuhan kasih Amin Satu Itu kebahagiaan saya Saya bilang gini Aduh Tuhan Langsung saya pake Kenapa? Karena memang ini yang saya Saya cari-cari Tuhan itu tau loh Saudara Lah saya pikir lah Celana kalau gak Ajaiknya Tuhan yang besar Bisa gak? Belas kasihan Mungkin Tuhan bilang gini Sakno ya Eli ini Dari awal kok mikiri celana Terus Lah cari dimana tau Tuhan itu celananya enak Soalnya biasanya kalau cari gitu Celana pendek itu pendek Pendek gitu loh Pendek Terus di atas pak Di atasnya Lutut ini Saya bilang Saya ini jadi kembala Gak bisa pake celana ini Tapi kalau dibawa lutut dikit Nah kelihatannya keren Tapi sopan Yang ketiga Ada kebijaksanaan Tuhan Sebagai pencipta langit Coba pikirin Kalau Tuhan Nyitain langit Dengan kebijaksanaannya Kira-kira Hal kecil Masalah saudara Dia pasti sakup Itu sebabnya Hari ini Kalau yakin Sepenuhnya Sama kuasa Tuhan Saudara ngomong Yakin aja Tiga hal ini Ikuti saudara Keajaibannya Kasih setia Belas kasih yang Kebijaksanaannya itu ada Makanya Jangan menganggap Remeh Kata yakin Jangan yakin Dengan fakta Mulai hari ini Apapun yang terjadi Katakan Aku lebih yakin Tuhanku Daripada Mutanku Aku lebih yakin Tuhanku Daripada Kulah pelakor Nah itu Kulah pelakor Anaknya meninggal Itu kalau Bukan karena Pembelaan Tuhan Saudara Percaya Hari ini Hari-hari ini Kita akan Lihat banyak Mujisa terjadi Waktu saudara Berkata Ku yakin Saat kau Berfirman Ku menang Saat kau Berpindah Hidupku Hanya ditentukan Oleh perkataan Hidupi Amin Saya terlalu percaya Ini remah Tuhan Buat awal Tahun 2023 Memasuki Masa sukar Saudara harus yakin Tiga hal ini Akan menyertai saudara Pulang dari tempat ini Percayalah Adakah ajaibat besar Belas Kasian Tuhan Kebijaksanaan Yang berikutnya Yuk Bagaimana Tuhan Memulai Dan mengakhiri Dengan baik Satu pembahasan Kita selesai Pengkotbah 7 Ayat 13 Sampai 14 Pengkotbah 7 Nah ini Perhatikanlah Pekerjaan Allah Jadi jangan perhatikan Utangmu terus Jangan perhatikan Pelakor terus Ya Perhatikan pelakor Utang Pusing tujuh Keseliling Pingsan Renak aman Tapi kalau Perhatikan Pekerjaan Allah Siapakah Yang dapat Meluruskannya Apa yang telah Dibengkok Hari ini Kalau tak ada Masih bengkok Itu berarti Memang belum Waktunya Tuhan Mau jungkir Balik Tidak akan bisa Percayalah Semua ada Waktu Tuhan Dan tidak ada Satupun yang Bisa mengubah Waktunya Tuhan Yang berikutnya Pada hari Mujur Suruh apa Nangis Suruh Renungi nasib Suruh Bunuh diri Minum racun Baikon Tetapi pada Hari Mujur Tuhan berkata Bergembira Amin Tetapi Pada hari Malang Ingat Ingat Bahwa Hari Malang Ini pun Dijadikan Alam Seperti Hari Mujur Jadi Kalau ada Sesuatu Yang buruk Orang bilang Malangnya Nasib Tuhan berkata Mujurnya Nasib Itu Mental itu Harus Seperti itu Saudara Jangan hari ini Jatuh Malang Malang Tuhan Panjang Apes Apes Patut Ya sudah Tangkrut Oh patut Beneran Tapi waktu Statement ini Berkata Supaya Manusia Tidak Dapat Menemukan Sesuatu Mengenai Masa Depannya Tiga hal Yeremia 32 Ayat 42 Buka Ayat ini juga Yeremia 32 Ayat 42 Ini ayat yang Membuat ayat Favorit Saya Sebab Beginilah firman Tuhan Seperti Aku mendatangkan Kepada Bangsa Ini Segenap Malah Ketaka Yang Hebat Hebat Malah Ketaka Hebat Takus Takut Saudara Lihat Demikianlah Aku akan Mendatangkan Keatas Mereka Keberuntungan Makanya Kalau ada Malah Ketaka Hebat Jangan Ditangkep Negatif Malahnya Nasibku Siangnya Enggak Takut Tuhan Firman Berkata Bahwa Di Tengah Malah Ketaka Yang Hebat Keberuntungan Ketaka Akan Segera Terjadi Amin Buka Powerpoint Yuk Kalau Tuhan Yang memulai Dia Mengakhiri Dengan Baik Jangan Terus Bingung Dengan Malah Ketaka Ya Tuhan Memang Ijinkan Suamimu Masih Dikeraskan Hati Keuanganku Belum Lancar Jaya Yang Namanya Suamimu Belum Tobat Sungguh Sungguh Masih Up and Down Kadang Baik Kadang Umat Kadang Baik Sudah Biarin Baik Umat Dia yang Stres Sendiri Kita Jangan Ikut Stres Dengan Baik Umat Baik Umat Sudah Biarin Serahkan Sama Tuhan Tiga Hal Ini Kalau Tuhan Yang Memulai Dia Pasti Mengakhiri Dengan Baik Apa Yang Baik Dia Sendiri Hati Suamimu Bengkok Bengkok Nanti Lurusnya Dia akan Jadi Orang Yang Sadar Sesadar Amin Yang Kedua Hari Malam Itu Akan Jadi Hari Yang Kujur Yang Ketiga Malam Metaka Tuhan Ubah Menjadi Keberuntungan Jadi Hari Ini Yuk Kita Harus Disamping Kita Yakin Yang Kedua Itu Apa Tadi Harus Tenang Tenang Kenapa Suatu Kali Yang Bengkok Bengkok Akan Lurus Suatu Kali Hari Malam Akan Jadi Hari Yang Nujur Suatu Kali Malam Petakamu Akan Diubah Menjadi Keberuntungan Makanya Hari Ini Setelah Yakin Saudara Harus Bilang Sama Diri Saudara Sediri Tenang 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 Hari Ini Aku Ada Malam Petaka Hari Ini Aku Mengalami Bengkok Hari Ini Terlihat Semua Orang Siang Malam Nasib Tapi Aku Tolak Dalam Nama Yesus Aku Harus Tenang Karena Dia Yang Memulai Dia Yang Mengakhiri Amin Yang terakhir Yoh Pemain Musik Tulis Ya Bagaimana Yang Terakhir Poin Tiga Tuhan Meneruskan Karyanya Yang Besar Buka Yankobus 1 Ayat 17 Sampai 18 Tuhan Meneruskan Karyanya Yang Besar Sampai Akhir Tenang Aja Di Tengah Keberut Apa Kegagalan Di Tengah Kebutungan Hari Ini Dia Tetap Sedang Bekerja Untuk Meneruskan Karyanya Yang Besar Yankobus 1 Ayat 17 Sampai 18 Setiap Pemberian Yang Baik Lihat Pemberian Itu Baik Tidak Mungkin Hari Ini Apapun Terjadi Itu Pemberian Tuhan Akan Selalu Buruk Dan Setiap Anugerah Yang Sempurna Datangnya Dari Atas Diturunkan Dari Bapak Segala Tenang Padanya Tidak Ada Perubahan Dan Bayangan Karena Pertukaran Atas Kehendaknya Sendiri Ia Telah Menjadikan Kita Oleh Firman Kebenaran Supaya Kita Pada Tingkat Yang Terkentu Menjadi Anak Sulung Di Antara Semua Cipta An Amin Percayalah Hari ini Kalau dia Lagi Meneruskan Karyanya Saudara Diam dulu Jangan Panik Kenapa Buka Buka Powerpoint Tiga Hal Di Dalam Kehidupan Saudara Di Tengah Dia Lagi Meneruskan Karyanya Sampai Hari Yesus Kristus Sampai Waktunya Kau pulang Kau Bapak Dia Tetap Memberikan Ini Ada Pemberian Hari Ini Kemurahan Tuhan Alasan Saudara Bertahan Saya Di Tengah Keadaan Proses Tahun Ini Tiga Belas Tahun Tapi Kalau Orang Tuh 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 Luar Biasa Hari 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 Ini Saya Kagum Dengan Tuhan Keparen Saya Ketemu Seorang Ibu Dia Bilangin Ibu Itu Waktu Saya Di Amerika Bayangin Saya Sampai Di Amerika Orang Kenal Suara Saya Saya Lagi Makan Di Restoran Saya Makan Untung Saya Tidak Rasanya Jelek Dia Duduk Di Belakang Saya Saya Pikir Sudah Mungkin Ada Kenal Mungkin Saya Makan Di Restoran Yang Kecil Saya Kau Pengen Bak Makan Bak Makan Bak Bak Makan Restorannya Kecil Sederhana Waktu Saya Makan Saya Duduk Ada Orang Di Belakang Saya Dari Mana Dia Masih Belum Yakin Terus Saya Dari Indonesia Ibu Ibu Dari Surabaya Dari Tadi Saya Sudah Perhatikan Tapi Saya Mau Dengar Peneguhan Suaranya Bener Ternyata Suaranya Bener Makanya Saya Berani Tanya Makanya Saya Bila Gini Sama Kalian Sebelah Saya Hati Hati Untung Tidak Bahas Ngomongan Apa Ceritanya Lain Tuhan Perlu Kepal Suat Untung Saya Tidak Cerita Apa Di Di Jangan Makan Saya Cuma Ngomong Sederhana Lihat Kalau Saya Bikir Saya Bila Gini Ibu Saya Sangat Diberkati Sama Kotbanya Ibu Bener Saya Tinggal Di Amerika Saya Itu Kuat Saya Dengar Kotbanya Ibu Kira Kira Pemberian Tuhan Dalam Hidup Saya Saya Tutup Tahu Tuhan Kasih Saya Satu Statement Yang Baik Tuhan Bila Gini Kebahagiaanmu Hari Ini Beda Orang Lain Mungkin Kau Berpikir Dunia Kebahagiaan Yang Elisa Dibeluk Suaminya Tapi Hari Hari Kau Kau Punya Kebahagiaan Walaupun Kau Belum Dibenuk Saya Telet Abis Sama Pak Nato Tapi Aku Sudah Beluk Kamu Aku Kasih Kamu Pemberian Yang Hari Ini Orang Lain Tidak Punya Kau Lihat Aku Pak Hidup Hari Ini Memenangkan Banyak Jiwa Jiwa Itulah Satu Kebahagiaan Oh Iya Ya Daripada Cuma Telet Abis Mati Gak Obat Puli Dan Sebagainya Itu Pastinya Besar Di Surga Amin Yang Kedua Ada Anugrah Tenang Aja Orang Anugrah Itu Gimana Sesuatu Yang Tidak Saudara Lakukan Tapi Tuhan Beri Itu Anugrah Amin Saudara Tidak Pernah Lakuin Apa-apa Tapi Tiba-tiba Tuhan Buka Jalan Dan Itu Melebihi Dari Saudara Bayangkan Itu Namanya Anugrah Tau Nih Kita Berjalan Dengan Anugrah Percayalah Usahamu Sepidak Jadi Masalah Tuhan Pelihara Nanti Akan Tunjukkan Pemeliharaannya Lebih Pelihara Dari Tukil Amin Amin Itu Namanya Anugrah Bonus Dan Yang Terakhir Itu Kehendak Tuhan Yang Terbesar Akan Terjadi Di Tahun-tahun Ini Dia Punya Rancangan Yang Besar Yuk Jadi Tiga Hal Yang Kalau Stres Ingat Yakin Setelah Yakin Apa Tenang Yang Ketiga Setelah Apa Sadar Bahwa Hari ini Sesadar Sadarnya Masa Kekeringan Padang Gurun Ini Bukan Masa Yang Membuat Saudara Perlu Takut Tapi Ini Masa Dimana Tuhan Lagi Meneruskan Karyanya Yang Besar Untuk Kita Menikmati Pemberiannya Anugrahnya Dan Kehendaknya Yang Terbesar Itu Saudara Terima Amin Terima kasih Tuhan Kami tahu Bahwa Di masa Suka Bukan Masalah Kami Yang Semakin Besar Tapi Kami Yakin Bahwa Anugrah Yang Semakin Besar Dari Hari Kehari Kami Kami Tidak Akan Pernah Lagi Khawatir Takut Kami Akan Tenang Karena Kami Sadar Engkau Sedang Meneruskan Karyamu Yang Besar Terima Kasih Bapak Buat Siang Ini Buat Kesaksian Buat Firman Yang Menjadi Angpau Buat Kami Menjadi Satu Remah Kekuatan Kami Untuk Tetap Berdiri Di Akhir Jaman Ini Apapun Tingkat Kesulitan Hidup Kami Tidak Akan Pernah Takut Kami Akan Melewati Tahun 2023 Dengan Sorak Sorai Kemenang Karena Kami Yakin Dan Tahu Siapa Tuhan Yang Menyertai Kami Berkati Tuhan Yang Sakit Biar Pulang Dari Tempat Ini Anugrah Berbicara Mereka Jadi Semuh Sehat Kami Percaya Tuhan Yang Alami Masalah Keuangan Hari Hari Anugrah Selalu Terbuka Untuk Membawa Mereka Selamat Mengenai Jalan Keselamatan Bapak Berkati Bu Desi Yang Sudah Kesahsian Kami Percaya Jeribaya Dia Tidak Pernasiasnya Kalau Dia Bisa Punya Hati Yang Besar Untuk Melepaskan Pengampunan Itu Semua Karena Kekuatan Anugrah Terima 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 Kasih Bapak Berkati Seluruh Tim Pengerja Yang Sudah Melayani Tuhan Worship Leader Multimedia Semua Mereka Tidak Sia Kalau Sebentar Tuhan Kami Mau Berpisah Satu Dengan Yang Lain Biar Kami Mengangkat Tangan Kami Kami Menerima Berkat Abraham Isaac Yaakub Damai Sejahtera Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Menyertai Saudara Dan Saya Mulai Saat Ini Sampai Marang Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Yang Diberkati Dan Berkata Amin Diberkati